Oke, Bu Dina, silakan. Belum di-unmute kayaknya, Mbak Dina. Din, di-unmute dulu, Din. Mbak Dina? Mbak Dina? Sudah, sudah. Terima kasih. Selamat malam, Ibu dan Bapak semua, dan juga kawan-kawan. Terima kasih atas semua perhatiannya kepada acara kita. Kita tahu bahwa acara ini di-inisiasi oleh beberapa kawan di bulan Agustus, tetapi karena animonya sangat tinggi, maka kita terus bergulir sampai sekarang. Ini jadi pertemuan Pia 12 dari Gosipin Tionghoayu, yang diselenggarakan sebagai kerjasama dari beberapa lembaga, diantaranya adalah Jaringan Islam Antidiskriminasi, SDFT Jakarta, Unit Penelitian dan Pengertian Masyarakat, Gus Durian Semarang, UKA Universitas Kristen Satya Wacana, Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya, lalu juga Center for Development and Culture, Universitas Ciputra, Gema Indonesia, Gema Indonesia maksud saya, Gus Durian Jatim, dan Rumah Bineka, sebagai host dari pertemuan kita. Sebagai mana Ibu Bapak tahu bahwa Oktober merupakan bulan pemuda bagi kita, bangsa Indonesia, karena di bulan Oktober terjadi sebuah momentum yang sangat bersejarah dalam perjalanan kita sebagai bangsa, di mana kita tahu gelora pemuda di awal-awal tahun 1900-an itu telah menemukan titik kulminasinya katanya di bulan Oktober tahun 2008, di mana pemuda ketika itu telah mewarnai zamannya dengan konteks pada saat itu, di mana terjadi penjajahan dan kemudian ada gerakan pembebasan atau gerakan pergerakan yang dipelopori oleh pemuda. Dan kita persembahkan memang acara kita ini untuk pemuda Indonesia. Jadi hidup pemuda Indonesia merdeka. Kita kemarin juga sudah menampilkan pemuda-pemuda Tionghoa yang juga telah mewarnai zamannya dengan gayanya yang khas. Kita sekarang juga mau belajar tentang gelora pemuda Indonesia pada saat itu, walaupun belum disebut sebagai Indonesia, secara resmi dan belum mendapat pengakuan, tapi mereka sudah merumuskan keindonesiaannya. Nah, kita akan kehadiran narasumber-narasumber yang sangat kompeten dalam hal ini, dengan judul pertemuan kita yaitu Sumpah Pemuda, Tionghoa ikut. Ya, pembicara kita malam ini adalah Pak Truman Simanjuta. Boleh ditampilkan sifri beliau? Saya share screen bisa? Bisa, bisa. Bisa. Bisa dilihat ya? Pak Truman Simanjuta Pak Truman Simanjuta berturut-turut di tahun 1988 dan 1991. Beliau adalah peneliti di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga pensiun di tahun 2016. Beliau mendapat penghargaan Sarwono Award dari LIPI tahun 2015 atas pengabdiannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi. Setahun kemudian, beliau mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pengabdian yang serupa dan menerbitkan lebih dari 150 artikel dan buku di dalam dan di luar negeri. Sampai sekarang, beliau aktif memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi dan memenuhi berbagai undangan ceramah tentang manusia dan peradaban Indonesia. Saya silahkan dulu ya kepada Pak Truman Simanjuta untuk menyampaikan sebelum nanti ke Pak Udaya sebagai pembicara kedua. Saya berikan kesempatan langsung ya, karena ini tema yang menarik sehingga kita akan menghemat waktu. Pak Truman. Pak Truman, bisa mendengarkan saya? Mungkin di-unmute dulu, Pak Truman. Terus Bu Dina, tolong di-tengah apa, and stop share dulu mungkin. Stop share atas merah, warna merah atas. Oh ya, oke. Ya, Pak Truman, kita berikan waktu 15 sampai 20 minit ya. Baik, Bu Dina. Silahkan saya berikan langsung kesempatannya. Selamat malam, Bapak-Ibu semuanya. Salam persaudaraan buat kita semua yang hadir di dalam forum diskusi ini. Terima kasih diundang. Terima kasih ke Pak Udaya yang menghubungi saya beberapa waktu yang lalu. Dan ketika beliau kontak saya, saya katakan, aduh, dengan senang hati Pak Udaya. Karena ini penting untuk memberikan semacam pencerahan barangkali tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, seperti yang diutarakan Bu Dina tadi, topik diskusi kita malam ini adalah menyangkut Sumpah Pemuda. Jadi, nanti Pak Udaya akan bicara lebih fokus tentang topik itu. Sementara saya tidak bicara secara langsung mengenai Sumpah Pemuda. Tapi, saya akan bicara tentang akar dari Sumpah Pemuda itu. Jadi, mencoba menempatkan kebangsaan kita yang berproses secara intensif. Mulai Sumpah Pemuda sampai kemerdekaan menjadi sebuah bangsa. Dan saya akan mengajak kita semua yang hadir di sini menelusuri masa lampau Indonesia kita. Pak Udaya memberikan saya alokasi waktu 25 menit. Mudah-mudahan saya bisa konsisten, bisa menepati apa yang sudah ditetapkan panitia. Jadi, saya akan coba menjelaskan mungkin secara padat dan singkat. Karena kalau bicara tentang akar kebangsaan itu sangat luas dan memakan waktu yang banyak. Mohon izin saya membuka PowerPoint yang akan saya jelaskan. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Jadi, seperti yang saya katakan baru saja, ingin mengajak kita menelusuri akar kebangsaan kita. Siapa kita sebetulnya yang disebut bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan itu kan bukan ucuk-ucuk muncul begitu saja. Tapi itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Dan proses itu harus melihat kemasa lampau dari kehidupan yang berlangsung di Indonesia. Oke. Saya mulai dengan sebuah kekaguman ya. Yang namanya Indonesia itu sebuah anugrah. Anugrah, bukan sebarang anugrah. Tapi yang sangat atau yang maha besar. Mau dari segimanapun Indonesia itu sesuatulah. Indonesia sangat indah. Kalau kita melihat dari perspektif keindahan. Mari kita jalan ke berbagai pelosok Nusantara. Mesti kita menjumpai keindahan-keindahan alam. Indonesia yang bineka, apalagi ini. Bukan hanya bineka, tapi super bineka. Baik menyangkut manusianya maupun menyangkut kebudayaannya. Ini bukan main. Indonesia yang kaya, ya tentu kita tahu semua. Betapa kayanya Indonesia kita. Mineral, tambang, tanah subur. Tongkat kayu pun menjadi tanaman. Metafornya kusplus gitu. Tidak diragukan lagi. Indonesia yang besar. Sebuah wilayah kepulauan. Negara kepulauan terbesar di dunia. Bayangkan lebih dari 15 ribu pulau, 17 ribu pulau. Dan yang satu lagi yang justru sangat penting. Indonesia memiliki sejarah yang amat-amat panjang. Amat panjang. Artinya apa? Dengan kepanjangan sejarah itu, terdapat banyak nilai. Terdapat banyak capaian-capaian kemanusiaan di sana. Ini kekayaan yang tiada terhingga. Dan ini yang saya katakan sebagai sebuah anugerah yang maha besar. Kita mulai. Saya coba kita ke masa yang paling tua. Jadi Indonesia itu sudah begitu rentak. Di sana ada perjalanan kehidupan manusia beserta peradabannya sejak jutaan tahun. Setidaknya ada dua spesies yang dinamakan manusia hidup di wilayah kita. Pertama yang disebut manusia purba atau homo erectus hidup lebih dari satu setengah juta tahun. Tanggal pastinya kita tidak akan pernah tahu. Tapi perkiraannya melebihi satu setengah juta tahun dan terus hidup sebegitu panjangnya sampai kurang lebih 0,1 kilo year. Sekitar 100 ribu tahun yang lalu. Kemudian datang spesies yang kedua yang disebut homo sapiens. Manusia yang seperti kita ini muncul lebih dari 60 ribu tahun yang lalu. Di nusantara kita. Dan itu beranak-pinak berkembang-berkembang dan akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan yang kita jumpai sekarang di Indonesia. Kita-kita ini semua keturunan homo sapiens. Jadi dengan melihat perjalanan yang begitu panjang Indonesia itu sudah tercetak dalam sejarah dunia. Tidak banyak negara yang memiliki sejarah yang begitu panjang di dunia. Bisa dihitung dengan jari. Jadi kita perlu bersyukur mengenai hal ini. Nanti kalau kita mau bicara tentang apa makna kehidupan itu, itu panjang lebar. Tapi saya akan coba bicara sepadat mungkin dalam kesempatan ini. Ini sebuah proses. Mulai dari awal sampai menghasilkan manusia-manusia dan peradaban Indonesia yang ada sekarang. Ada empat proses yang mengikuti perjalanan itu. Yang pertama migrasi. Perpindahan manusia dari tempat lain memasuki Nusantara dan hidup di Nusantara. Mengadaptasikan diri dengan lingkungan. Dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Supaya mereka bisa survive. Bisa memanfaatkan sarana, prasarana yang disediakan oleh alam atau lingkungan. Supaya mereka bisa hidup dan berkembang. Melalui proses itu maka terjadilah evolusi. Terjadi perubahan-perubahan yang lamban, baik menyangkut fisik manusianya maupun kebudayaannya. Ketika kita bicara manusia, tidak bisa dilepaskan dari kebudayaannya. Itulah yang namanya manusia. Karena memiliki kebudayaan. Tidak ada makhluk lain yang tidak memiliki kebudayaan. Melalui proses migrasi, adaptasi, interaksi, dan evolusi, maka terbentuklah bangsa Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini. Manusia-manusia yang begitu beragam. Peradaban yang begitu beragam. Pluralisme dan multikulturalisme. Episode pertama, tentu Indonesia masih datang manusia pertama. Seperti proses yang saya katakan tadi, ada di sana adaptasi dan interaksi. Terhadap lingkungannya hingga menghasilkan evolusi lokal. Sebagai buah dari proses adaptasinya dan interaksinya terhadap lingkungan. Manakala dia berinteraksi baik terhadap lingkungan, tidak merusak lingkungan, maka lingkungan akan memberikan segalanya buat dia. Hingga memungkinkan berkembang. Yang kedua, migrasi pertama itu tidak berhenti di situ. Ada rangkaian-rangkaian migrasi yang berkelanjutan. Ketika migrasi kedua datang, tentu sudah menemukan manusia dengan kebudayaannya di lingkungan itu. Maka bagaimanapun interaksi dan adaptasi tidak bisa dihindari. Ada penerimaan, ada pembauran, saling bercampur, dan lain sebagainya. Hingga menimbulkan pengayaan-pengayaan terhadap kebudayaan yang ada di lingkungan itu. Itu yang disebut pengaruh luar. Jadi melalui dua proses inilah maka dihasilkan manusia-manusia dan peradaban Indonesia sekarang. Ada evolusi lokal di satu sisi, dan ada pengaruh-pengaruh luar di sisi lain yang berkelanjutan sejalan dengan perjalanan waktu. Jadi kalau kita lihat secara overview, saya menunjukkan di sini sampai kita merdeka, menjadi bangsa Indonesia ada sembilan big events. Ada sembilan peristiwa besar yang terjadi di Nusantara kita ini. Setiap peristiwa menimbulkan perubahan, setiap peristiwa memberikan capaian-capaian besar dalam kehidupan yang berlangsung di kepulauan kita. Pertama, tadi sudah saya katakan, kedatangan manusia purba erectus. Peristiwa kedua, kedatangan manusia modern awal atau homo sapiens yang terawal. Sekitar 60 ribu. Bisa lebih, kalau pertenggalan yang ada sekarang antara 63 sampai 73 ribu tahun yang lalu. Tapi lebih safe lah kita mengatakan sekitar 60 ribu tahun yang lalu. Peristiwa ketiga adalah ketika terjadi perubahan iklim. Akhirnya es, zaman es berakhir, semua es yang dikutup jadi mencair. Dan populasi Nusantara pada waktu itu, yaitu sekitar 12 ribu tahun yang lalu, adalah keturunan lanjut dari manusia modern awal itu. Jadi tidak ada keterputusan antara peristiwa kedua dan ketiga. Cuma karena adanya peristiwa alam, yaitu berakhirnya zaman es, maka populasi di sini ini, yang mengaruhi kehidupan mereka, populasi di sini berkembang. Dengan semakin kondusifnya lingkungan, iklim, dan lain sebagainya, mereka jadi berkembang. Gunian luas, mulai dari di pesisir sebelumnya, tapi sekarang berlanjut ke pedalaman-kepedalaman pulau. Itu terjadi sejak sekitar 12 ribu tahun yang lalu. Nah, peristiwa yang keempat adalah kedatangan Mongolit dari Asia Daratan. Itu sekitar 4 ribu tahun yang lalu. Itu ada paling tidak dua kali, tapi nanti akan saya jelaskan. Ini secara singkat saja. Kemudian sekitar awal-awal Masehi, ada kedatangan berbagai suku bangsa. Nanti juga akan saya jelaskan lebih rincis sedikit. Ini pada masa ini terjadi perubahan besar dalam lingkup global. Dengan majunya teknologi pelayaran, makin majunya perdagangan, baik perdagangan antar pulau atau insuler maupun perdagangan antar benua. Dan kemudian di abad ke-4 ke-5 Masehi, kepulauan kita mendapatkan atau menerima kedatangan pengaruh Hindu-Buddha. Berlanjut sekitar abad ke-13 Masehi, lagi-lagi mendapatkan pengaruh Islam. Dan di abad ke-16 menerima pengaruh Barat. Dan kemudian di peristiwa besar yang ke-9, bangsa kita merdeka. Menjadi bangsa yang berdiri sendiri. Nanti Pak Udaya akan bicara di sini. Di peristiwa yang ke-9 ini. Dari peristiwa ke-9 ke sekarang masih banyak peristiwa-peristiwa besar lainnya. Dan saya tidak perlu menjelaskan di sini. Yang jelas kita berada sekarang di sini di era globalisasi. Indonesia now. Jadi kita berada di sini sekarang. Coba kita perhatikan, begitu panjangnya perjalanan bangsa ini mulai dari jutaan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengikutinya. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa bangsa Indonesia itu bukan berangkat dari nol. Sudah punya sejarah yang begitu panjang. Jadi inilah yang namanya out of Africa kedua. Jadi ketika Homo sapiens menyebar dari Afrika sekitar 150-200 ribu tahun. Pak Arya Ahli belum bisa memberikan persetujuan yang pasti tentang itu. Macam-macam. Ada cabang yang masuk ke Indonesia. Ke Nusantara. Yang sekitar 70-60 ribu tahun yang lalu. Jadi sebetulnya manusia modern inilah yang menurunkan semua manusia yang ada di dunia sekarang. Mereka berasal dari Afrika. Jadi kalau di sini ada evolusi dari Homo erectus ke Homo sapiens, Tapi di Indonesia kelihatannya ada keterputusan. Homo erectus yang datang duluan dalam jutaan tahun itu punah. Kemudian datang yang kedua dari Afrika sana. Yaitu Homo sapiens itu. Jadi kalau kita dengar cerita ahli-ahli genetika, Mereka mengatakan bahwa manusia yang ada semua di dunia sekarang ini Berasal dari keturunan seorang ibu yang hidup di Afrika sekitar 150 ribu tahun yang lalu. Dari situlah anak beranak, 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 dan kemudian menyebar ke berbagai bagian dunia Termasuk ke Indonesia. Seperti itu ceritanya. Tentu itu bisa diperdebatkan. Akan makan waktu kalau kita jelaskan lebih panjang lebar. Bicara tentang kebangsaan kita. Setidaknya kita memiliki tiga leluhur awal. Jadi bangsa Indonesia itu punya tiga leluhur awal. Yang pertama, semuanya berasal dari manusia modern awal yang tadi itu, yang dari Afrika itu. Yang pertama adalah australomelanesid. Ras australomelanesid. Jadi setelah dari Afrika ada yang sampai ke Indonesia. Kemudian menurunkan ras australomelanesid di sekitar awal-awal Holocene. 12 ribuan tahun yang lalu. Dan inilah yang menurunkan saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah timur. Khususnya di Papua sana. Jadi mereka yang menghuni pertama nusantara kita. Sementara kita yang namanya Mongolit itu baru kemudian. Jadi si manusia modern awal ada yang lari bermigrasi ke Asia Timur. Dan ada yang sampai di Sina Selatan. Nah dari Sina inilah mereka bermigrasi. Ada kelompok yang melalui Taiwan sampai ke Indonesia. Ada yang melalui Asia Tenggara Daratan sampai ke Indonesia. Yang dari Asia Tenggara Daratan itu adalah leluhur dua. Mereka berbahasa atau bertutur Austro-Asiatik. Sementara yang dari Taiwan di sini. Mereka bertutur bahasa Austronesia. Tapi sama-sama ras Mongolit. Karena berasal dari awal atau asal yang sama di sini. Mungkin lebih jelasnya secara skematik bisa kita lihat di sini. Jadi ada rute timur, rute barat, dan ada rute timur yang lewat Taiwan itu. Ini berbahasa Austro-Asiatik dan ada berbahasa Austronesia. Tapi dua-duanya kalau dirunut lebih jauh lagi semuanya itu berada di sini. Jadi yang namanya Cina Selatan itu adalah salah satu pusat perkembangan peradaban tertua di dunia. Ini terutama di daerah Yunan, Guangxi, Guangdong, sampai Fujian sana ini. Saya sangat mengegumi wilayah ini. Seolah saya ke sana, saya membayangkan leluhur jauh saya itu memang hidup di sini. Sekitar 6.000-8.000 tahun yang lalu di sini. Sangat bagus. Jadi kita semua berasal dari sini. Dari Cina Selatan ini. Cuma ada yang lewat jalur timur, ada yang lewat jalur barat. Bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti DNA, bukti-bukti atau apa, bahasa dan sebagainya itu mendukung, menjelaskan adanya migrasi itu. Nah ini saya pinjam hasil studi genetika. Saya lihat tadi ada buhera. Buhera yang pasti lebih jago tahu tentang ini. Jadi kalau kita lihat komposisi genetika yang ada di kepulauan kita, setidaknya ada tiga sumber atau apeliasi genetikanya. Yang pertama adalah Melanesian atau ras Australomelanesit yang berwarna orange ini, kemudian yang Austroasiatik yang hijau, dan Austronesia yang warna biru ini. Jadi bukti-bukti sudah betul-betul meyakinkan memang kita itu campuran dari berbagai ras dan dari berbagai bahasa, tapi berasal dari satu asal, khususnya menyangkut ras Mongolit. Ada memang yang awal ras Australomelanesit, tapi itu pun tidak bisa dihindari ketika Mongolit datang, terjadi percampuran-percampuran. Jadi tidak ada ras murni lagi sekarang. Cuma kalau di Indonesia, ada semacam gradasi dari komposisi genetikanya. Semakin ke barat, ras Mongolit semakin kuat. Genetikanya semakin ke timur, ras Australomelanesit semakin kuat. Di tengah-tengah ada zona klinal. Semacam perubahan-perubahan pelan antara kedua ras itu, komposisi kedua ras itu. Saya cepat saja, karena waktunya sangat terbatas. Nah, apa yang terjadi ketika Mongolit datang, baik dari Taiwan maupun dari Asia Tenggara Daratan sini, di sini kan sudah hidup orang Australomelanesit. Ada kecenderungan setelah Mongolit datang, Australomelanesit itu bergeser ke timur pelan-pelan, hingga mereka lebih terfokus di wilayah timur ini, daerah Papua dengan makin ada campuran di wilayah Indonesia timur di sini. Tapi bukti-bukti juga memperlihatkan ada arus balik pada masa yang lebih kemudian. Mereka mencoba juga bersebar ke arah barat. Makanya sekarang ini kita bisa menemukan populasi-populasi atau kantong-kantong non-Austronesia terdapat seperti di Alor, Pantar, maupun di Halmahera Utara di sini. Jadi itu perkembangan yang lebih kemudian. Betapa kuatnya pengaruh dari timur di sini hingga mereka bisa menyebar ke sini. Karena di sini adalah sebuah pusat perkembangan pertanian yang juga tergolong tua di dunia. Mulai 9.000 tahun sudah ada pertanian irigasi di sini ini. Sehingga mereka bisa menyebar kemana-mana. Bicara Mongolit itu ya bicara tentang kebudayaan awal, dasar kebudayaan kita sekarang. Inilah kita sudah berhasil mengidentifikasi perkampungan-perkampungan awal para leluhur-leluhur bangsa di sekitar 4.000 tahun sampai 2.000 tahun yang lalu. Masih banyak dari ini. Saya hanya memberikan beberapa contoh. Tapi antara 4.000-2.000 tahun itu hampir semua pulau maupun yang kecil itu sudah ada bukti-bukti kehadiran mereka di sana. Jadi inilah perkampungan-perkampungan tua yang dipesisir dan sampai kedalaman dengan kebudayaan yang mereka kembangkan hingga menjadi dasar dari kebudayaan kita di masa sekarang. Proses adaptasi yang mereka jalankan terhadap lingkungannya lambat laun menciptakan etnisitas, suku-suku bangsa. Bagaimana mereka beradaptasi, berinteraksi di lingkungan. Bagaimana mereka menyikapi pengaruh-pengaruh dari luar. Hingga menciptakan satu kesatuan budaya yang disebut etnisitas itu. Jadi yang disebut Austronesia maupun Austroasiatik itu sebetulnya etnogenesis Indonesia. Awal dari pembentukan etnisitas-etnisitas di Indonesia. Dan percampurannya dengan Austro-Melanesia tentu saja. Sekarang kita berada di permulaan era masehi. Ini era global dengan perubahan yang cukup signifikan. Ada kompleksitas kehidupan dikala itu. Perdagangan begitu luasnya mulai yang melibatkan Indonesia. Di sini paling tidak ada tiga zona perdagangan sudah di awal masehi itu. Ada perdagangan yang melibatkan Cina, ada perdagangan dengan India, dan ada perdagangan dengan Eropa, Timur Tengah, dan Eropa, sampai ke Mediterania. Jadi sekitar abad 4 ke-3 sebelum masehi itu sudah tercipta perdagangan global itu. Dan nanti pusatnya perkembangannya di sekitar awal masehi. Kita tentu masih ingat yang namanya jalur sutra muncul di daratan Asia di sini. Dan kita juga punya jalur rempah di sekitar awal-awal itu juga. Tidak jauh berbeda. Bayangkan di sekitar abad ke-2 masehi, perdagangan Austronesia itu sudah memperdagangkan burung-burung candrawasi dan cengkeh ke pasaran Mediterania. Jadi kalau di wilayah Mediterania dulu ada kekuasaan kekaisaran Romawi yang sangat kuat, di Cina ada kekuasaan dinastihan. Jadi mereka ini berhubungan sangat intensif dalam perdagangan dan melibatkan Nusantara. Dan di Nusantara bukan hanya sekedar terlibat di situ. Penutur Austronesia yang umbul dalam pelayaran justru berperan besar. Mereka punya kapal-kapal yang justru digunakan oleh Cina dalam perdagangannya sampai ke India. Sampai bahkan kapal Austronesia sampai ke Afrika di sini. Itu terjadi beberapa abad sebelum masehi dan terus berlanjut sampai nanti menjelang masa-masa sejarah. Jadi dengan perkembangan teknologi pelayaran itu tidak bisa dihindari Nusantara kita menerima populasi-populasi baru. Terutama dari Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa. Ini terjadi di sekitar abad, mulai dari abad ke-4 sampai ke-3 masehi. Bukti-bukti arkeologi sangat kuat tentang keberadaan pendatang-pendatang ini. Jadi saya mungkin juga tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lebar. Kalau kita lihat di awal-awal masehi, seperti inilah gambaran populasi Nusantara. Saya coba gelapkan ini si Omorektus karena memang dia sudah berakhir. Jadi manusia modern awal karena sudah menurunkan Australomelanesia di sini. Kemudian ada si Mongolit. Dan di awal-awal masehi, Nusantara menerima kedatangan berbagai suku bangsa, berbagai ras termasuk ras Kaukasit dari Afrika. Tercatat juga ada kedatangan ras Negri dari Afrika. Walaupun buktinya tidak begitu kuat, tetapi ada yang menyialir begitu. Jadi pada awal masehi, Indonesia begitu bineka. Sangat-sangat bineka. Kenapa? Karena kebinekanya tidak hanya karena kedatangan pendatang-pendatang baru, tetapi ada perkawinan-perkawinan campur. Ada pembauran-pembauran budaya hingga menciptakan pluralisme dan multiculturalisme tadi itu. Kita super bineka. Bukti-bukti ini memperlihatkan kepada kita. Jadi seperti itulah Indonesia sejak awal masehi dan terus berkembang. Dan hasil-hasil penelitian kita memperlihatkan banyak fondasi keindonesiaan yang merupakan hasil pergulatan para leluhur kita di masa lampau. Ini sering terlupakan oleh kita sebagai bangsa di masa sekarang. Kita sangat pintar sebetulnya. Ada kekayaan alam pikir. Coba pergi ke desa-desa dimanapun pasti menemukan legenda, mitos. Mitos-legenda itu sebuah indikator kekayaan alam pikir. Wawasan ilmu pengetahuan, spiritualisme, kearifan-kearifan lokal. Semuanya. Dan jangan lupa invensi dan inovasi. Ini sangat bagus. Leluhur-leluhur kita pernah mendapatkan temuan-temuan atau invensi besar yang dunia tidak punya sejak 40 ribuan tahun yang lalu. Bahkan sejak 500 ribu tahun yang lalu di era Homo erectus. Jadi ini banyak karya-karya besar dari para leluhur kita. Sementara kita bicara leluhur adalah percampuran dari berbagai asal-usul, dari berbagai latar belakang, atau sejarah genetika. Jadi kita ini semua satu di dalam keberagaman itu. Tidak ada kita yang boleh mengatakan, saya yang berhak jadi orang Indonesia. Ras saya itu ras murni. Kebudayaan Indonesia ini adalah kebudayaan kelompok saya. Tidak boleh, tidak ada. Ini kebudayaan kita bersama. Kebudayaan populasi yang mendiami Indonesia di masa sekarang dan yang merasa dirinya Indonesia. Jadi kalau hidup di Indonesia harus merasa dia Indonesia. Harus meng-Indonesia. Kalau tidak meng-Indonesia bukan orang Indonesia. Itu intinya. Oke, perhatikan lagi ini. Coba. Betapa banyaknya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pada awal dasarnya. Naluri kita selalu ingin kebersamaan. Ingin persaudaraan. Ingin satu kesatuan. Ini kalau kita list itu panjang sekali nanti. Banyak sekali contoh. Dan setiap kita pergi ke desa-desa, kita akan melihat di setiap desa ada suku-suku bangsa di sana dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ini bukti yang tidak bisa kita hindari. Bahwa bangsa kita itu bangsa yang sangat ramah, bangsa yang ingin kebersamaan, persaudaraan, lelur-lelur kita memiliki budaya itu, memiliki kehadapan seperti itu. Makanya heran kita sekarang ini. Ada orang-orang kelompok yang memaksakan diri. Itu namanya yang melupakan diri sebagai bangsa Indonesia, kalau menurut saya. Sekarang bagaimana kita membangun peradaban yang berkeindonesiaan itu? Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dua agen pembentuk peradaban itu, evolusi lokal lewat adaptasi, interaksi, dan evolusi tadi. Ada pengaruh luar. Pengaruh luar itu macam-macam. Negatif, positif, negatif, positif. Kita harus cerdik memilah-milah itu. Positif masukkan dalam peradaban kita untuk memperkaya budaya kita atau mengakselerasi kemajuan peradaban kita. Yang jelek-jelek udahlah, singkirkan. Tidak usah, ditolak saja itu. Ini perlu untuk generasi muda sekarang. Hargailah budaya. Kegumilah para leluhur dengan lokal jeniusnya, dengan capaian-capaiannya. Kalau mereka bisa, kenapa kita? Tidak bisa. Kira-kira seperti itu pemikiran sederhananya. Oke, jadi menutup saja. Jadi kita ini adalah keluarga besar. Untuk menjadi keluarga besar, kita membutuhkan satu sama lain. Kita perlu jalan bersama supaya kita bisa membangun bangsa yang besar dan berkeindonesiaan tentu saja. Jadi inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang hidup dalam kebersamaan dan persaudaraan di alam kebinekaan. Yang membangun peradaban di atas fondasi nilai yang sudah berkembang sejak kehidupan leluhur. Dan oleh para founding fathers kita dikrumuskan, dipormulasikan menjadi Pancasila. Banyak sekali nilai. Inilah fondasi itu. Dan tentu dengan fondasi yang kuat itu kita akan cerdik memilah-milah budaya luar yang datang. Jadi budaya yang kompatibel kita ambil memperkaya budaya kita. Yang bukan kompatibel kita tolak. Saya kira ini kunci untuk menjadikan Indonesia yang sesungguhnya. Terakhir, presentasi ini memesankan kepada kita semua supaya tetap sehat, terhindar dari COVID. Dan yang lebih penting lagi, stay human. Tetaplah menjadi manusia yang sesungguhnya. Apa sih manusia yang sesungguhnya? Manusia yang berkeadaban itu. Jangan ingkari itu, hakikat kemanusiaan itu. Tetaplah direl keadaban itu. Hidup bersaudara, hidup saling membantu, hidup dalam ikatan kebersamaan, saling menolong, gotong royong dan lain sebagainya itu. Jangan ingkari itu. Kita lebih berharga dari hewan yang tidak punya keadaban. Tapi hewan pun sebetulnya punya keadaban. Jadi jangan keluar dari situ. Sukses untuk Indonesia kalau kita tetap pada prinsip membangun keindonesiaan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Campuran dari berbagai nilai hasil dari pergumulan para leluhur yang berbagai suku bangsa, campuran berbagai suku bangsa itu. Pancasila namanya. Terima kasih Ibu kemoderator. Maaf kalau ada yang salah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Turuman. Pak Turuman sudah menjelaskan sangat jelas, menggambarkan akar keindonesiaan kita ya. Bahwa keberagaman adalah wajah Indonesia ya. Secara sains itu telah terbukti bahwa yang namanya keaslian, atau disebut dengan bumi putra, atau apa namanya peribumi, itu adalah mitos. Itu tidak punya akar dalam keindonesiaan kita. Dan itu sebetulnya kalau kita kaitkan lagi dengan tema kita, itu ditegaskan lagi oleh pemuda-pemuda kita di tahun 28. Tentang keberagaman itu, tentang kepersaudaraan itu yang menemukan akar kebudayaannya di dalam kedusantaraan kita. Bahwa kita bersolidaritas, dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih Pak Turuman atas penjelasannya yang sangat jelas tadi. secara arkeologis menemukan dasarnya tentang wajah Indonesia itu yang seperti apa. Ibu Bapak, pertanyaan atau tanggapan dapat ditulis, atau nanti saya akan memberikan kesempatan setelah pembicara kedua presentasi. Dan saya menyampaikan bahwa panitia melarang merekam acara kita ini dalam bentuk apapun. dan acara kita dapat diakses di YouTube Rumah Bineka, channel Rumah Bineka. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, serta komen ya. Nah, pembicara kedua, atau Mike, kita mau memperdengarkan lagu Indonesia dulu, atau langsung ke Pak Udaya? Kita langsung aja, Mbak. Ibu Bapak, pembicara kita yang kedua adalah Pak Udaya. Saya share dulu ke siti beliau ya. Sebentar. Ya, ini dia Pak Udaya Halim. Beliau lahir di tanggal 26 Maret 1953, dan beralamat di Museum Beneteng di Jalan Cilame nomor 18 sampai 20 di Tangerang. Dengan alamat email seperti yang terterak. Ini kayaknya banyak fans-nya ya, Pak Udaya ya. Sangat dikenal. Pak Udaya juga pimpinan dari Kings Group Education, sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris yang berkedudukan di Jalan Baharudin nomor 8, Pasar Lama, Tangerang, 15-18. Ya, ini tampaknya Pak Udaya sudah cukup dikenal sebagai seorang aktivis dan pemerhati sejarah ketionghoaan ya. Dan juga secara khusus di dalam Sumpah Pemuda ini, Pak Udaya memiliki banyak data atas keminatan beliau terhadap peristiwa ini dan nanti akan diuraikan secara lengkap oleh Pak Udaya. Saya nggak usah berpanjang kata tentang beliau. Saya lihat ini di chatroom banyak sekali yang menyampaikan kekargumannya. Oh iya, Ibu Bapak, saat ini kita sudah sampai pada maksimal 300 orang. Jadi ini animonya memang sangat luar biasa ya malam ini. Saya nggak mau menghabiskan waktu. Saya serahkan langsung kepada Pak Udaya untuk menyampaikan presentasinya. Nanti Pak Udaya dengan tim ya, Pak ya. Betul, Pak? Halo, Pak Udaya. Oke, terima kasih. Waktu maksimal 20 menit ya, Pak ya, untuk nanti kita berinteraksi lagi dengan para Udaya. Oke, bisa share screen-nya ya. Ya, silakan, Pak. Screen saya bisa masuk nggak, Mbak? Sudah, Pak. Silakan. Ya, oke. Selamat malam semuanya, Ibu Bapak dan Bapak. Terima kasih sekali. Waduh, ini satu kehormatan buat saya. Bisa ikut tim burung hari ini. Pak Truman, luar biasa sekali pencerahannya. Dan saya, terharu saya. Sekaligus bangga. Karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jadi hari ini saya akan bicara tentang mulai dari lahiran nama Indonesia. Kita belajar sejarah, tapi yang seingat saya, di sekolah kita tidak pernah diajarkan. Sejak kapan si negara kita punya nama Indonesia. Jadi dari Indonesia, sebetulnya kata Indonesia baru kita kenal, yaitu 1850. Sebelumnya kita Nusantara atau kerajaan-kerajaannya. Nah, seorang yang bernama James Richardson Logan, seorang lawyer yang berasal dari Scotland. Dia adalah orang pertama yang memberikan nama Indonesia. Lalu kemudian dipopulerkan oleh seorang German antropologis yang bernama Adolf Bastian. Saya kebetulan orang yang paling enggak mau bilang kata orang. Jadi saya cari datanya dan saya punya bukunya dua ini. Yaitu Journal of the Indian Archipelago in Eastern Asia. Yaitu tahun 1850 di volume keempat. Ini ditulis oleh orang Inggris. Orang Inggris tidak mau menyebut Indonesia sebagai Dutch East Indies. Mereka mengatakan Indian Archipelago. Nah, di dalam buku ini ada dua catatan yang paling penting yang menurut saya disinilah kita menemukan di mana kata Indonesia itu terbentuk. Pada halaman 71 di forum keempat ini, George Earl yang merupakan sebagai gurunya James Richardson Logan, dia yang melontarkan ada dua kata yang menjadi pilihannya untuk menggantikan kata Indonesia, kata Indian Archipelago. yaitu In the Inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indonations or Malayunations. Jadi ada dua yang menjadi pilihan. Tetapi dia sendiri penuh dengan keraguan. Sehingga akhirnya kedua nama itu tidak dipakai. Dan kemudian oleh James Richardson Logan di halaman 254 bukunya, dia mengatakan, The name Indian Archipelago is too long to admit of being used in an adjective or in an ethnographical form. Jadi Earl, dia katakan, menyarankan untuk menggunakan Indonations, tapi juga menolak menggunakan kata Melayunation. Jadi for reason which will be obvious on reading a subsequent note, I prefer the purely geographical term Indonesia. Dan kata Indonesia ini lahir di sebuah food note dari sebuah buku yang tebalnya. Oke, lumayan. Nah, disinilah kata Indonesia pertama secara konsisten diperkenalkan oleh seorang yang bernama James Richardson Logan. Inilah beliau. Dan saya berkesempatan untuk menghujungi makamnya, yaitu yang berada di Penang. Dua kali saya ke sana. Nah, tidak jauh dari kuburannya, disitu pun dikubur yaitu seniornya, yang merupakan mentornya, yaitu George Samuel Windsor Earl. Konsensus keindonesiaan kita tahu, yaitu bermula dengan adanya sebuah kesepakatan bersama, kesepakatan pemuda Indonesia untuk menentukan nasib. Kita tahu bahwa Kongres Pemuda pernah dilakukan dua kali, yaitu yang pertama, yang pertama yaitu 1926, terlalu panjang kalau saya bawakan, dan saya konsentrasi pada 1928. Di mana Kongres kedua ini dilakukan dalam dua hari, yaitu yang pertama, tanggal 27 Oktober pada hari Sabtu. Dan bertempat di sebuah gereja, yaitu di katedral. Disinilah di tempat perhimpunan sosial katolik, di gereja katedral, dimulai sumpah pemuda, di mana kesepakatan-kesepakatan tentang apa yang menjadi landasan kebangsaan, itu terlontarkan. Jadi ini terjemahan dari surat kabar yang saya dapat dari kawan-kawan dari gereja, yaitu sebagai buktinya, yaitu saya juga search tanggal 29 Oktober ada beritanya. Kecil sekali. Ini terjemahannya, malam minggu di KSB, yaitu Catholic Social Bond. Hari Minggu pagi di Bioskop Ujjava. Ini yang bioskop yang kita sudah nggak tahu lagi di mana. Katanya ada di sekitar Medan Merdeka. Sudah hilang bangunannya. Dan Minggu malam dalam Gedung Club Indonesia, yaitu di Keramat yang kita kenal sekarang, dengan Gedung Sumpah Pemuda. Inilah Gedung Sumpah Pemuda, di mana lahir sebuah konsensus kebangsaan yang letaknya di Jalan Keramat 106. Disinilah tempat para aktivis kebangsaan kita istilahnya ngekos. Kita tahu bahwa konsensus kebangsaan bermula dari Sumpah Pemuda ini. Dan orang Tionghoa juga adalah bagian dari keindonesiaan yang juga terwakili oleh empat orang yang ikut secara aktif dalam Sumpah Pemuda, yaitu Kwe Tiam Hong sebagai anggota Yong Sumaterna Bon juga, Wee Kaishang, Liao Chuan Hock, Xio Jin Kui. Dan ada satu yang menurut beberapa sejarawan juga merupakan mualaf orang Tionghoa yang jadi mualaf, yaitu Johan Muhammad Chai, yang mewakili Yong Islametan Bon. Dan si pemilik rumah yang selama ini misterius. Dan hari ini kita akan memperkenalkan orangnya, keluarganya. Dan ada sebuah berita besar untuk bangsa kita. Jadi, Sumpah Pemuda inilah yang mengikat kita. Konsensus kebangsaan. Orang Tionghoa pun juga terlibat, yaitu ketika lagu Indonesia Raya ingin direkam. Kita tahu bahwa yang mengarang lagu Indonesia Raya adalah seorang W.R. Supratman yang sangat menyedihkan sekali. Beliau meninggal terlalu muda dan tidak pernah merasakan kemerdekaan. Tapi ada satu yang luar biasa. Tanggal beliau meninggal adalah tanggal kemerdekaan kita. Yaitu 17 Agustus 1938. W.R. Supratman saat itu tahun 1927 ingin merekam lagu Indonesia Raya. Lalu dia mencoba menghubungi pertama yaitu Tio Tehong sebuah perusahaan rekaman di Pasar Baru. Kemudian Tio Tehong matakan oh, enggak berani dia. Takut ditangkap Belanda. Lalu kemudian Odeon juga sebuah perusahaan rekaman juga. Sampai akhirnya kedua-duanya menolak. Lalu dia berkata pada Yoh Kim Chan, Pak Yoh. Saya mau lagu Indonesia ini direkam. Lalu beliau juga memberikan satu artis pada Pak Yoh Kim Chan. Juga saya minta direkam dalam dua versi. Yang pertama yaitu versi keroncong. Versi keroncong supaya orang Indonesia tahu seperti apa musiknya. Dan ini lalu yang kedua adalah yang saya sendiri memainkan viola saya dan sambil melantunkan kata-katanya. Oleh karena itu, pada tahun 1927, mereka yaitu pada akhir tahun melakukan perekaman di rumah Yoh Kim Chan dengan dibantu oleh seorang teknisi Jerman. kita dengarkan lagunya seperti apa. Tolong, Mike, bisa dibantu. Yoh Kim Chan adalah seorang pemilik toko populer di Pasar Baru. Juga dialah yang mendirikan biaskop roksi dan biaskop peledok di Tanjung Periuk. Jadi kalau kita tahu sekarang ada daerah roksi, itulah bekat kontribusi beliau mendirikan sebuah biaskop. Dan juga kalau tahu bahwa perkemahan rumah Pramuka Cibubur juga merupakan tanah kebun kalitnya dan termasuk markas Kopassus. Yang menyedihkan dari beliau adalah ketika saya terakhir bertemu dengan keluarganya, makam beliau yang ada di kebun nanas itu dijadikan tempat buangan somberan. Dan akhirnya rangkanya diangkat jadi dua bulan sebelum saya ketemu untuk interview keluarganya, dua bulan sebelumnya rangkanya diangkat untuk diperabukan. Kita dengarkan lagunya. Tolong, Mike. Ya, baik. Mohon izin untuk di-stop share dulu saya yang share. Ya. Baik. Bentar, Bapak. Bentar ya, Bapak. Bapak saya, saya. Lagu ini berjudul Indonesia ya? Ketika itu. Judulnya masih Indonesia. Masih Indonesia. Tanpa raya. Oh, bentar, bentar. Bentar. Berarti langsung Indonesianya. Baik, baik. sebentar, Bapak. Ya. Indonesia. selamat menikmati 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 melalui selamat menikmati 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 oke oke ya selamat menikmati 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 dengan bunyi suratnya yaitu tanggal 2 Desember tahun 1957 bertalian dengan hak tip lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan melanjutkan pembicaraan saudara Kusmini dengan Tuhan hal tersebut di atas. Maka kami mohon dengan hormat, dapatlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami sebuah piringan hitam lagu Kebangsaan Indonesia Raya hasil rekaman piringan hitam Tuhan pada tahun 1927 yang akan kami pergunakan sebagai bahan utama untuk menyelesaikan hak cipta lagu tersebut. Jadi tahun 1957 ini masternya itu diminta karena mau dikeluarkan hak ciptanya. Tapi apa yang terjadi ternyata tahun 1958 Yo Kim Chan mendapatkan surat seolah-olah master piringan hitam itu diserahkan. dan yang menyedihkan, ironis sekali buat bangsa kita sampai detik ini tidak ada siapapun yang tahu kemana dan dimana master piringan hitam itu. Saya dalam pencarian saya, 2 tahun saya mencari siapa itu keluarga Yo Kim Chan dan dimana mereka tinggal. Akhirnya saya berkesempatan untuk menginterview putrinya yang masih hidup saat itu yaitu Ibu Kartika pada tanggal 15 Oktober 2014. Karena ketika interview saya pertama itu banyak sekali gangguan. Karena memang kami tidak saling kenal jadi keluarga juga ada yang agak curiga. Ini ngapain saya? tapi ketika saya menginterview saya bawa tiga alat perangkat gramophone buatan tahun 20, 28, dan tahun 40-an. Dan satu yang modern. Jadi saya rekam, saya ingin suaranya bisa diangkat dulu. Nah, sehingga ketika saya harus pulang karena kebetulan saya tinggal di Australia, tiga minggu kemudian, yaitu saya pulang ke Australia dan saya kembali lagi untuk melakukan interview kedua. Saya mau merampungkan interview saya. Persis ketika itu 5 November saya janji jam 12.30 saya mendapat telepon, jam 10 saya telepon untuk janji di tanggal 6 November. Tapi tanggal jam 12.30 saya mendapat telepon bahwa Ibu Kartika mengalami sesat nafas. Dan jam 3 di Kred meninggal. Jadi esokan harinya, ketika saya seharusnya menginterview beliau, di sini ada Mas Didi. Mas Didi, Anda juga member itu, ada tanggal 6 November itu, yaitu acara Nabil. Saya mengunjungi penyerahan Nabil Award di situ. Dan habis dari situ, saya seharusnya saya interview, tapi saya ke Karoles, di mana jenazah dari Ibu Kartika disemayamkan. Dan foto yang semula saya ingin berikan sebagai souvenir, saya taruh kemudian di depan pertimati beliau. Saya minta ini interview saya dan beliau supaya bisa diputarkan mic. Ya, baik Pak. Sebentar ya. Terima kasih telah menonton. Nah waktu pelat itu, gimana cerita yang ada pelat itu diambil mau lagi? Itu pelatnya dibikin, terus evakuasi Jepang, evakuasi kemana-mana, saya bawa sendiri di dalam hal. Saya yang selamuti bawah, waktu saya bilang ini mesti selamuti, warna di Indonesia. Jadi dia, saya yang bawa di dalam hal, dibawa kemana-mana terus, sampai Pegarut, sampai ke Mardawati, evakuasi di Jepang. Di bawah, sudah tidak dapat yang sama-sama di Jepang. Nah terus dibawa lagi ke rumah, di tahun 50-an kembali, berapa tetap ada terus itu, tapi saya mau. Minta izin buat cetak, mau dijual, dilarang sama RRI sama Maladi. Ini sudah tidak boleh diperjual belikat, sebab ini sudah jadi lagu negara, tidak boleh. Malah diambil. Jadi masternya diambil? Diambil. Nah itu dia ada tulis surat penyerahannya. Surat penyerahan ya. Penyerahan, jadi waktu itu bilangnya titip ya? Dia ambil. Dia ambil ya, dia beslah jadi. Dia beslah. Aduh, iya. Nah. Sampai lagi. Baik. Apakah diteruskan atau berhenti dulu Pak? Ada dua versi itu Pak. Tolong mungkin di-unmute dulu Pak, maaf. Bu Dina juga sudah di-unmute, tolong di-unmute Pak. Pak Ujaya, apakah dilanjut atau kan ada dua versi itu? Ya, saya lanjut. Sudah ya, mohon di fullscreen Pak. Ya. Ya di fullscreen dulu Pak, mohon maaf. Ini sudah fullscreen? Ya, ini baru fullscreen. Ya, oke ya. Ya, jadi sudah kelihatan semua. Ya ini, jadi surat-surat ini tadi. Sudah kelihatan, suara saya bisa kedengar juga ya. Halo. Mike? Bisa, bisa. Suara saya bisa. Ya, oke. Jadi ini adalah, jadi kita kembali lagi tentang konsensus kebangsaan orang Tionghoa. Jadi kita tahu bahwa sumpah pemuda. Lalu siapa itu si Kong Lian? Ini juga harus saya perkenalkan. Jadi rupanya nasib saya harus berlanjut dari tadi ketemu sumpah pemuda, lagu Indonesia Raya. Dan saya dipertemukan itu dengan keluarga leluhur, keluarga ahli waris dari si Kong Lian. Inilah si Kong Lian. Sebetulnya banyak catatan sejarah yang salah, yaitu menulisnya dengan nama si Kong Lian. Sebetulnya adalah si Kong Lian. Jadi kita lihat si Kong Lian muda, dan si Kong Lian yang sudah tua dengan istrinya, yaitu Yo Im Nyo. Nah, si Kong Lian ini membeli rumah di Jalan Keramat Raya 106 pada tahun 1908. Yang mana beliau adalah seorang pedagang ranjang, kasur-kasur mungkin mendapatkan informasi bahwa tempat-tempat kos itu dibutuhkan. Jadi beliau membeli rumah itu dan digunakan untuk kos pelajar Stovia. Karena itulah beliau juga punya satu ambisi, inspirasi buat beliau sebagai pedagang. Dia memimpikan anaknya bisa jadi seorang dokter. Jadi kita tahu bahwa gedung itu kemudian tahun 1927 mulai digunakan, dari mulai tahun 1925, pemuda pergerakan tinggal kos di situ. Jadi tahun 1927 dia pun menjadikan klub Indonesia, dan sampai 1934 dihuni oleh pemuda pergerakan. Ini adalah pasar Senen, di mana si Kong Lian mempunyai sebuah toko yang namanya firma si Kong Lian. Jadi di kawasan pasar Senen. Beliau menjual kasur kebutuhan ke tempat tidur. Ini adalah keluarganya, ini adalah putra-putri dari si Kong Lian. Ini istrinya si Kong Lian. Dan ini adalah putranya yang menjadi dokter dari 6 anaknya. Jadi saya tidak menampilkan semua supaya waktunya bisa lebih singkat. Dari 6 anaknya, satu ini yang keempat yang menjadi seorang dokter. Jadi ini adalah istrinya si Kong Lian. Jadi karena Yau juga depannya, Yau Im Dio, Ibu Yau Im Nyo. Dan ini ketiga putra dan putrinya dari si Ho Kliang. Jadi ini mungkin yang menjadi kekeliruan, di mana si Kong Lian menjadi si Kong Lian. Karena putranya bernama si Ho Kliang, yaitu dokter Yanuar Sirman atau dokter si Ho Kliang. Di mana ketiga anaknya di sini, dan juga cucu dan cicitnya semua menjadi dokter. Ada pesan yang luar biasa dari luhur mereka. Yaitu ketika kakeknya, kakeknya yaitu si Kong Lian ini merasa, rumah itu punya sejarah. Sejarah dia tidak tinggal di situ, tetapi rumah itu memberikan inspirasi. Rumah itu punya kenangan sendiri. Termasuk beliau mungkin senang dengan kesenian. Karena si Kong Lian itu juga dikenal sebagai seorang ahli pencasila. Jadi mungkin sering karena gedung itu semula dipakai oleh langgan siswa untuk kegiatan-kegiatan drama-drama atau kesenian Jawa. Kakeknya merasa punya hubungan walaupun tidak tinggal di situ. Tidak dijual, tetapi ada satu pesan, yaitu dari ayahnya, dari putrahnya ini, yang merasa bahwa nilai inspirasi ini membuat keluarganya semuanya terdampal menjadi dokter. Mereka punya DNA dokter semuanya. Tapi si Hock yang mengatakan, bila tiba waktunya, mungkin kita harus hibakan ke negara. Asalkan jika melanggar pesan dari orang tua, maka ada satu permintaan yaitu bahwa ada sebuah ruang si Kong Lian di situ. Jadi solusi yang dicari dari keluarga. Saya lanjutkan dengan konsep prinsip saya tentang keindonesiaan. Saya terinspirasi dari seorang guru, karena saya bangga jadi guru. Saya guru sekolah sebetulnya. Guru kursus, guru sekolah. Ini adalah bapak guru kita, bapak bangsa kita, Ihaja Dewantara, yang mengatakan, orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya. Tak peduli apakah Indonesia murni atau apakah ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa lain dalam jasadnya. Persis tadi yang dikatakan oleh Bapak Truman, luar biasa sekali Pak Truman, bahwa perasaan jiwa keindonesiaan itulah yang menjadi dasar dari kebangsaan kita. Jadi negara Indonesia bukan karena agama. Kalau kita lihat di sini, bagaimana kepercayaan-percayaan leluhur lokal kita juga begitu banyak dan kayanya. Tadi sudah secara sepintas Pak Truman sudah sampaikan. Bukan juga karena keaslian yang sudah kita katakan tadi. Jadi saya menganggap bahwa keindonesiaan, kebenekaan kita harus kita rayakan. Sama seperti semangkok, gado-gado. Atau salat. Bahwa Indonesia itu warna-warni. Indonesia harus masuk menjadi sebuah bangsa melalui integrasi. Integrasi di sini, di mana integrasi bukan cuma fisik, tetapi adalah pikiran, rasa, semua kita satukan. Bukan menjadi satu. Artinya dilebur menjadi satu. Seperti jus, kalau enggak enak semua dibuang. Saya punya satu teori argumen yang saya juga katakan teori chessboard, di mana kalau mau mencari asli, saya iseng-iseng karena saya senang utik-utik. Kalau satu orang, istilah katakan orang Jawa, untuk mendapatkan asli orang Jawa, maka di kotak kedua diburukan dua orang Jawa. Dan dua orang Jawa berasal dari empat orang Jawa. Empat orang Jawa berasal dari delapan orang Jawa. Dan seterusnya, apa yang terjadi kalau kotak ini kita isi dengan pekalian dua kali, dibutuhkan untuk sepuluh generasi dibutuhkan 512 orang. Mungkin 20 generasi dibutuhkan setengah juta. Mungkin 30 generasi dibutuhkan setengah miliar orang asli. Mungkin 40 dibutuhkan setengah triliun lebih orang. Dan kalau sudah sampai 50 generasi pun, nyebutnya pun saya tidak bisa. Jadi saya teringat kata bijak dari kawan kami, yaitu Prof. Ariel Harianto, yang mengatakan identitas asli adalah fiksi. Ini kebetulan rekan-rekan yang jadi pembicara panitia ada di sini. Di Monash University kami ketemu, yaitu di sini Ravando, Pak Siao Tiongjin juga, dan Didi di sini. Di internal conference di sana, di mana kami juga membuat sebuah petisi, yaitu tentang bagaimana buku sejarah yang menghapuskan kata empat orang Tionghoa itu dihapuskan untuk bisa dihidupkan kembali. Oke, saya terinspirasi juga dengan Mas Didi, di Melbourne ada sebuah museum imigrasi. Jadi teman-teman pemusiuman di sini, karena kebetulan banyak support dari kita dari pemusiuman, Indonesia wajib dan saya pikir layak memiliki sebuah museum imigrasi, di mana disitulah berkumpul semua etnis, dan semua itu melebur menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi ini pemikiran saya, apa yang dimaksud dengan integrasi, yaitu untuk menjadi Indonesia bukan karena sekedar fisik, tetapi mengintegrasikan kebangsaan kita, bukan karena suku agama atau etnisitas. Pikiran kita, perbuatan kita, kesetiaan dan tanggung jawab kita demi kemajuan bangsa. Karena buat kita, negara adalah rumah. Tadi persis Pak Cuman katakan rumah bangsa, yang karena itu menjadi bangsa yang baik adalah bangsa yang mencintai dan membangga menjadi Indonesia. Ya, jadi hari ini saya selesaikan. Jadi saya mencoba menyitir filosofi orang Tiongla, yang mengatakan empat pilar cinta. Cinta orang jua, cinta saudara, cinta teman, dan cinta negara. Negara adalah rumah yang paling besar, bumi dipijak, dan langit dijunjung. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Dan untuk ini saya akan mengundang keluarga dari sesuai dengan pesan keluarga Sipong Dian, bila tiba waktunya, maka keluarga akan menghibahkan rumah itu kepada negara. Dan hari ini saya sengaja mengundang pihak-pihak, yaitu pihak keluarga ahli waris dari Sipong Dian, dan dari pemerintah, yaitu rekan kita, rekan Pak Truman juga, kawan baik saya, yaitu Pak Yunus Satrio dari Balai Indonesia yang menangani tentang bangunan cagar budaya di Indonesia. Untuk itu, boleh silakan diundang, Mike, Ibu Dr. Yanti, bisa di-unmute. Silakan, Dr. Yanti. Bentar ya, Pak. Dr. Yanti sebentar. Pakai nama apa, Pak? Mohon maaf. Nama lengkapnya beliau. Biar saya... Dr. Yanti Silman. Oke, baik. Baik, silakan, Bu Yanti Silman. Silakan, Bu Yanti. Dr. Yanti, silakan masuk. Di-unmute dulu dah. Ya, sudah saya unmute dari sini. Ya, baik. Selamat malam, Bapak dan Ibu, yang ikut di webinar ini, dan juga pada pendengara webinar. Khususnya juga kepada Pak Udaya, yang telah mewakili keluarga untuk memediasikan dengan pihak pemerintah atas status gedung keluarga milik enggak kami luar besar si Kong Lian. Banyak foto tenang dan majak kami salah. Sebenarnya, tetapi si Kong Lian. Ini saya bisa memahami ya, karena itu namanya mirip dengan nama ayah saya, Dr. Si Hock Liang. Jadi, tertukar-tertukar itu sih enggak masalah sebetulnya, tercampur saja. Rumah tersebut, seperti yang diceritakan oleh Pak Udaya, dibeli oleh Hong Kong saya pada tahun 1908 oleh kakek saya Si Kong Lian yang sekarang di sana dikenalnya dengan Si Kong Lian untuk dijadikan tempat kos mahasiswa dari Stufia. Jenjang usia di generasi ayah dan kakek saya dengan saya cukup besar. Kakek saya meninggal pada tahun 1954, 1954, tepat pada saya berusia 7 tahun. Dan ayah saya juga sibuk, jadi enggak terlalu banyak bicara. Jadi, memori saya mengenai gedung Sumpah Pemuda tidak terlalu banyak. Kecuali satu, pesan yang selalu mengingatkan kami bahwa keluarga besar Si sangat berterima kasih atas keputusan kakek saya, Si Kong Lian untuk membeli rumah museum. Gara-gara itulah kakek saya menyelahkan putranya Si Hock Lian yang jadi Dr. Yuliar Silman di Stufia dan akhirnya menjadi dokter. Ketertarikan dan keterlibatan kami di dunia kedokteran seolah-olah telah menjadi DNA. Jadi, putra-putra dari Dr. Yuliar Silman, putra-putri tiga-tiganya dokter. Generasi bawahnya cucu-cucu juga kebanyakan dokter. Oleh karena itulah kami ingat pesan ayah kami bahwa kita bukan tidak butuh rumah tersebut. Tapi rumah tersebut punya sejarah besar buat bangsa Indonesia dan juga kenangan keluarga sendiri. Jadi, bila saatnya kalian diminta untuk menghibahkan kepada negara. Ini pesan ayah saya yang juga dipesankan oleh kakek saya. Maka kami memutuskan pada usia 75 tahun Republik Indonesia dan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang begitu membanggakan dan peduli kepada rakyat sebagai ungkapan terima kasih kami untuk menghibahkan berbah sebut kepada negara. jadi menyatakan menghibahkan rumah di mana Sumpah Pemuda dideklarasikan kepada negara Republik Indonesia untuk diteruskan menjadi museum Sumpah Pemuda agar menjadi bagian dari tonggak sejarah kebangsaan Indonesia. Untuk selanjutnya de juri akan kami lakukan setelah semua surat-surat kepemilikan secara resmi kami serahkan kepada negara atau instansi yang berenang. demikianlah dari saya saya Dr. Yanti Silman mewakili keluarga besar si Kong Dian terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Ya jadi terima kasih sekali Dr. Yanti Silman dan saya mohon di sini Pak Yunus Satrio mewakili negara bisa memberikan sedikit sambutan Pak Yunus mohon kebersediahannya. Silahkan. Dr. Yunus Satrio Terima kasih Pak Udaya selamat malam untuk semuanya. Pertama Pak Dr. Yanti saya antara sedih dan gembira mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Yanti. Tiga bulan yang lalu mungkin saya dengan Pak Udaya berbincang-bincang tentang museum itu. Ini milik siapa ya? Karena sepuluh tahun yang lalu pertanyaannya itu pernah saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tempat dulu saya bernahung. Kita hanya tahu sejarahnya bahwa itu dulu adalah markas dari Jepang dan oleh karena itu dulu dimiliki oleh Jepang maka dihibahkan kepada pemerintah tanpa dipersoalkan siapa yang punya. Dan tiga bulan yang lalu ketika bincang-bincang dengan Pak Udaya akhirnya kita bisa mengelusuri ini adalah milik keluarga Sikong Liyong kita menyebutnya Sikong Liyong dan Sikong Liyong dapatnya nama itu dari teman-teman jadi di dalam pikiran saya adalah ini keluarga besar Si dan berdasarkan diskusi itu kita kemudian mendapatkan nama Ibu Yanti Silman dan keluarga sebelumnya beberapa tahun yang lalu kita sudah menetapkan bangunan itu sebagai Cagar Budaya saya adalah Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Nasional di sini Pak Hari Turman Siman Juntak jadi juga salah satu anggota saya lihat ada Pak Surya Helmi di sini juga adalah salah satu anggota dari tim yang kita semuanya itu sangat bergembira dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yanti pertama kali atas nama bangsa Indonesia tentu kita harus mengucapkan terima kasih kepada keluarga si yang selama sekian tahun harus bertenggang rasa rumahnya dipakai kemudian tidak ada kejelasan tentang siapa pemiliknya dan pemerintah waktu itu juga tidak punya surat apa-apa tentang rumah itu kecuali digunakan sebagai museum dan kini setelah semuanya menjadi jelas dan diserahkan oleh keluarga si kepada negara tentu ini hal yang mengembirakan yang kedua marilah kita mengingat ya apa yang terjadi di masa lalu ketika kita berbicara tentang bangsa Indonesia kita tidak berbicara tentang warna kulit dan mata sipit atau mata belok rambut keriting atau rambut lulus kita berbicara tentang Indonesia dan itulah semangat yang terjadi ketika W.R. Supratman melantunkan lagu Indonesia Raya yang pada waktu itu tidak boleh dilantunkan tidak boleh dinyanyikan kecuali dimainkan menggunakan biola dari W.R. Supratman semua orang yang hadir itu dari macam-macam suku bangsa mereka ada yang menamakan Yong Sumatera Yong Yava Yong macam-macam yang sebetulnya isinya itu kalau Yong Sumatera tidak hanya orang Batak tetapi ada Melayunya ada Tionghoanya dan yang kita sebut sebagai Yong Yava juga demikian gitu ya dan semangat inilah yang kemudian menyatukan orang-orang itu untuk berkumpul di rumah keluarga dan di rumah keluarga inilah mereka menyatakan bahwa kita ingin menggirikan suatu negara yang namanya Indonesia baru tahun 1945 itu terjadi artinya rumah itu bukan hanya rumah kenangan tetapi rumah itu adalah sejarahnya bangsa Indonesia dan saya pikir tidak sepatutnya kita melupakan apa yang dicita-citakan oleh Pak Sius sendiri untuk mencerahkan panah negara dan mungkin sudah waktunya kita mau luruskan kembali sejarah museum itu tidak hanya kita bermingati sumpah pemudanya tetapi bagaimana proses sumpah pemuda itu bisa bisa terjadi Pak Hudaya mungkin lupa menyebut ya bahwa anggota PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ada dua orang yang luar di situ dan dua orang ini jarang disebut di dalam sejarah saya pikir mungkin sudah saatnya kita melihat kembali lembaran-lembaran sejarah kita dan mengangkat secara fair tentang sumbangan setiap orang untuk negara ini sekali lagi Bu Yanti terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan kepada negara dari keluarga saya saya atas nama teman-teman tim ahli jagar budaya sangat gembira dan kalau boleh saya mewakili rekan-rekan saya di kementerian pendidikan kebudayaan untuk menyampaikan juga terima kasih saya kembalikan kepada Panitia terima kasih Pak Yunus Satria sama-sama Bu Sokat terima kasih Pak Yunus Bu Yanti terima kasih banyak Pak Udaya ada lagi yang akan diberi kesempatan nah ini ada satu kehormatan juga yaitu di sini ada Ibu Herawati oke yang beliau kalau tidak keberatan untuk lebih meyakinkan kita bahwa di dalam tubuh kita mengalir darah semua bangsa bagaimana kalau kita undang Ibu Herawati untuk bisa bicara juga Profesor Herawati Ibu Herawati Sudah ya Pak ya ya betul silakan Ibu sudah saya ambil dari sini Ibu Herawati ya selamat malam Pak Udaya Pak Truman Pak Yunus dan semua yang ada di sini saya mengucapkan terima kasih sudah bisa diundang untuk berbicara di acara yang sangat menurut saya sangat menarik dan juga mengharukan terima kasih Bu Yanti saya temannya Erwin jadi acara ini juga secara tidak sengaja sangat personal untuk saya tadi bicara mengenai oh ya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Truman yang telah memberikan presentasi yang sangat bagus dan menyentuh Pak Truman itu itu idola saya dan beliau juga adalah kolaborator dalam penelitian manusia Indonesia jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Truman itu juga sebagian daripada itu adalah penelitian yang dilakukan oleh lembaga kami untuk melihat siapa sih kita itu jadi siapa aku dan siapa kamu dan siapa manusia Indonesia nah betul bahwa kita dapat membuktikan dari studi genetika itu bahwa tidak ada satu pun yang kami periksa sudah dari barat ke timur dari Sabang sampai Merauke yang memiliki apa yang disebut genetik murni Indonesia jadi jadi pattern atau gambaran ataupun motif itu tidak ada yang ada adalah percampuran dari moyang kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Truman dengan diagram dan peta migrasi tadi itulah yang ada itulah Indonesia jadi yang sebelah barat tadi dikatakan bahwa ada campuran dengan mereka-mereka yang berbahasa astro-asiatik betul kita bisa buktikan dan juga bahwa makin ke timur gambaran dari motifnya tadi non-astronesia astromelanesi tadi memang makin lama makin ada jadi kelihatan gradasi tadi nah jadi kesimpulan daripada atau bukti ilmiah dari sudut genetika memang tidak ada yang murni itu jadi orang Indonesia itu adalah campuran atau cerita dari semua tadi migrasi-migrasi yang pernah terjadi itulah yang membentuk kita gitu jadi itu saja Pak Udaya untuk sebenarnya bukan ini memberikan juga apa memperlihatkan bagaimana disiplin ilmu itu kami tidak bisa lepas dari arkeologi tidak bisa lepas dari sejarah geografi bahasa dan semuanya itu mendukung kemuan kita mengenai siapa manusia Indonesia itu sebenarnya terima kasih terima kasih sekali dokter Prof. Herawati luar biasa sekali pencerahannya oke Mbak Dina saya serahkan pada moderator Bu Dina bisa langsung dilanjut tuh tampaknya mungkin sinyalnya ada mungkin sinyalnya ke Budina Budina atau boleh masuk ke pertanyaan-pertanyaan mungkin Pak Michael ya sebentar makanya itu saya saya keluar saya keluar dulu ya maaf komisi internet saya silahkan Budina monggo terima kasih Michael ya saya kira perasaan kita sama ya Mike ya kita semua terharu dan saya kira semua panitia juga gak membayangkan ya kita malam ini menjadi wadah dari penyerahan seperti yang Pak Udaya tadi sampaikan dan Bu Yanti juga kita menjadi saksi atas peristiwa yang sangat bersejarah malam ini tadi memperdengarkan lagu Indonesia sudah membuat kita semua merinding saya lihat di chat room juga semuanya menyatakan merinding dan kita semua terbawa pada gelora apa namanya perjuangan yang terjadi pada saat itu yang disuarakan oleh para pemuda-pemuda kita ya pada saat itu ya dan seolah-olah spirit para pemuda kita pada saat itu yang adalah kakek-kakek kita engkong-engkong kita kata Bu Yanti tadi ya mungkin itu pun kakek kesekian ya yang apa namanya rentang usianya sangat panjang dengan kita tapi seolah-olah malam ini kita merasakannya ya Pak Udaya ya betul gak dan terima kasih banget kepada Pak Udaya yang telah selama ini hari ini kita lahir kembali menjadi Indonesia yang utuh iya betul dan kita dengan apa dengan nyata ya bahwa selama ini politik identitas yang terus dikemburkan kepada kita itu adalah katakanlah itu mitos ya gak pernah ada dalam sejarah fakta sejarah kita dan ini tadi juga menunjukkan perjumpaan-perjumpaan itu telah memberikan apa namanya meracut dengan apa ya bukan basa-basi gitu ya apa yang selama ini mungkin tadi misalnya ada guru yang mengatakan waduh ini murid saya harus tahu atau seorang tua mengatakan anak saya harus tahu karena fakta sejarah ini telah lama dihilangkan di dalam apa namanya pengetahuan kita selama ini jadi amat-sangat berterima kasih pada Pak Truman pada Pak Udaya pada Bu Yanti pada Pak Yunus pada Bu Hera tadi ya yang telah dengan sabar memberikan pengetahuan ini terus-menerus karena memang sangat amat menjadi fondasi pada kita apa namanya membangun kebangsaan kita saya sendiri sebetulnya ada sepupu saya juga disini tidak bermaksud untuk mewakili tapi kami juga adalah cucu dari Kaca Sungkana salah satu panitia sumpah pemuda itu saya berkomunikasi dengan sepupu saya yang ada disini juga dan kami sama-sama sangat terharu atas ini semua ya karena beberapa tahun terakhir ya kita dikempur oleh politik identitas yang sangat mengabaikan apa yang sudah dilakukan oleh para pemuda kita di masa itu yang resikonya sama sekali tidak mudah seperti yang disampaikan oleh Pak Udaya tadi ngerekam atau memperdengarkan itu resikonya adalah penangkapan pemenjaraan ketika itu jadi apa yang dilakukan oleh para pemuda kita termasuk ya dari berbagai golongan termasuk para Tionghoa itu pemuda-pemuda Tionghoa yang masuk dalam berbagai organisasi yang ada ketika itu ya ada Yong Sumatra dan sebagainya tadi disebut itu apa namanya ya spiritnya telah hadir lagi di tengah-tengah kita atas pertemuan kita malam ini baik saya saya berikan kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan terhadap para narasumber kita silahkan apabila ada yang mau menyampaikan saya kira ini bergulir aja karena ini ya beyond dari diskusi ya karena Pak Udaya telah terima kasih sekali lagi kepada Pak Udaya ya ada yang mau menyampaikan atau mungkin ada juga anak-anak muda yang ada bersama kita malam ini mungkin dibacakan silahkan siapa yang membacakan Pak Dina mungkin ada satu ya mungkin ada satu yang ketinggalan dan kita penutupannya Pak Dina yaitu musik Indonesia Raya sesuai dengan party tour yang dimainkan biola itu ya Mas Didi sudah siapkan pemainnya jadi bisa untuk penutupannya ya silahkan terima kasih oh sebentar sebentar Pak ya tapi boleh untuk penutupan bisa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Pak Michael karena memang ini semua di luar ekspektasi panitia sebetulnya ya panitia selama ini hanya bergulir aja gitu tapi nanti biar dibicarakan apakah perkembangan ini mau direspon dengan apa namanya ya nanti akan dibicarakan di rapat panitia Pak Michael terima kasih atas usulannya ya ini memang perkembangan yang apa namanya di luar apa yang kita bayangkan selama ini jadi ya nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut terima kasih atas usulannya saya kira ini apresiasi saya kira ini apresiasi yang sangat baik ya atas usulan-usulan dari audiens ada lagi mungkin dari bapak ibu ada lagi mungkin dari bapak ibu oke terima kasih pertanyaannya justru saya berpikir bahwa apa yang namanya semangat kebangsaan itu gak akan pernah padam sejauh mana kita saya mengatakan begitu kawan-kawan saya yang hari ini ikut banyak ada satu dokter saya lihat tadi kawan saya dari Jerman beliau sudah jadi orang Jerman secara warga negara tapi masih bangga mengadakan saya bangsa Indonesia jadi saya harapkan adalah bahwa spirit kebangsaan itu memang harus kita kita gak perlu mendahul ulang kita gak perlu membuat will tetapi kita membangunkan semua orang bahwa Indonesia ini terdiri dari yang tadi Pak Truman luar biasa sekali kebangsaan kita itu bukan mono bukan hanya dari satu tetapi kita semua dan kita adalah negara yang paling kaya saya kadang-kadang sedih kalau melihat apa yang kita tidak punya di sana bukan apa yang kita punya apa yang kita tidak punya jadi sekali lagi untuk generasi muda mungkin yang saya dikatakan Anda adalah gimana ya jadi Anda penurus estafet kebangsaan dan kami yang mulai fade out hanya bisa meninggalkan spirit terima kasih mungkin ada lagi yang lain terima kasih Pak Udaya mungkin Pak Truman mau menanggapi pertanyaan ini Pak Truman ya silahkan Pak ya memang harus tidak mengenal menyerah ya jadi kita harus terus menggaungkan nilai-nilai kebangsaan itu beberapa waktu lalu saya selalu diskusikan dengan Pak Udaya kita jangan capek Pak Udaya tidak bisa hanya sekali dua kali bicara tentang kebangsaan tapi harus berkesinambungan berkesinambungan pun belum tentu bisa langsung dapat hasilnya apalagi tidak dan ini sangat-sangat penting untuk kaum milenial karena mereka lah nanti yang meneruskan bangsa ini yang menentukan arah dan tujuan bangsa ini kalau mereka tidak mengerti siapa mereka mau dibawa kemana kalau mereka lebih suka budaya-budaya luar yang tidak pernah dikenal di bumi Nusantara mau dibawa kemana negara ini jadilah Indonesia itu saja pesan saya sih yang datang menjadi Indonesia jangan keluar dari situ mari kita semua bersama-sama meng-Indonesia karena kita semua sudah punya satu ikatan baik ikatan biologis maupun ikatan kultural tadi saya tunjukkan kita berasal dari asal-usul yang sama dan ketika ada manusia yang datang kemudian ada saling pembauran perjumpaan yang baik diantara itu jadi tidak berarti kita langsung berhenti di situ mari kita terus gaungkan hanya itu yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini terima kasih Bu Dina ya, terima kasih Pak Druman mungkin ada lagi masing-masing memberikan kontribusi terhadap apa, dasar-dasar kebangsaan itu sesuai dengan bidangnya ya Pak Druman ya dalam bidang arkeologi dalam bidang musik dalam bidang olahraga dalam bidang macam-macam ya bisa kita lakukan ada lagi yang mau menyampaikan Ibu Bapak? dari audiens ini Pak Tidarta Bagong angkat tangan silahkan langsung aja ambil Pak yang mau Pak Abe juga oke Pak Abe juga mau nanya nanti Pak Abe selamat malam Pak Bagong ya silahkan Pak selamat malam saya kenal dulu nama saya Pak Tidarta panggilannya Pak Bagong saya dari Banjarmasin dan saya di Pak Guyupan Sosial Marga Tiongwa kebetulan saya Wakil Ketua Umum PSMT Pusat tetapi saya secara pribadi mendengarkan telahan hari Sumpah Pemuda ini sangat bagus sekali jadi Pak Druman menceritakan asal-usul kedatangan orang-orang di Indonesia nah terus itu bagus sekali kalau bisa nanti kita bikinkan buku Pak ini apalagi dilanjutkan oleh Pak Udaya menjelaskan masalah Sumpah Pemuda 1928 sampai sekarang itu bagus sekali Pak dan lagi lagu-lagu Indonesia tadi itu waduh ternyuh juga nah kalau bisa itu disidikan begitu dibikin karangan buku itu dimasukkan Pak CD-nya jadi bisa mendengar nah itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia jadi kita berikan di kepersustakaan di mana nah kita nanti kita cari Pak yang bangsa orang konglomerat orang Tionghoa kita kita sodorin nah ini baca untuk generasi yang akan datang walaupun generasi yang sekarang itu sangat bermanfaat sekali Pak jadi biar tahu sejarahnya bagaimana nah itu itu masalah apa terjadinya Sumpah Pemuda ini kan di pusat di kantor Jakarta padahal di daerah-daerah itu banyak juga orang-orang Tionghoa yang berjuang dia juga banyak juga yang menderita mulai zaman Jepang terus mulai zaman Belanda zaman Jepang tidak sedikit juga yang jadi korban jadi kita juga memikirkan nah kalau kita sebarkan ini sejarah ini ke daerah itu sangat menyerap sekali Pak Udaya saya senang sekali ini bukunya kalau bisa dibuka nah sedangkan kita juga yang di Tangerang Pak Udaya katanya di Tangerang itu kan ada rumah Tionghoa di Tangerang Pak padahal itu yang bikin orang Aceh nah dia tertarik sekali budaya Tionghoa nah saya nanti kalau ke Jakarta akan mampir nanti ke tempat Pak Udaya juga mau lihat bagaimana ini aduh saya ternyus sekali Pak Udaya sama Pak Truman ini menjelaskan terima kasih terima kasih terima kasih jadi prinsipnya buat terima kasih terima kasih Pak saya langsung jawab aja jadi nanti akan kami pikirkan terima kasih dan buat saya adalah apa yang bisa kita selamatkan bukan hanya bukan hanya dari pihak maksudnya bukan hanya yang Tionghoa ya jadi kalau menurut saya adalah kita harus menyelamatkan budaya-budaya dan semua penggalan-penggalan sejarah siapapun juga yang ada di Indonesia jadi tidak melulu orang Tionghoa jadi itu penting saya garisbawahi oke terima kasih saya lihat disini Profesor Abe Susanto angkat tangan Pak Abe ya Pak Abe silahkan Pak Abe ya silahkan Pak ya silahkan Pak Bapak-Bapak sekalian terima kasih kepada dua narasumber yang saya hormati Pak Truman dan Pak Udaya saya bergembira bersama dengan Ibu dan Bapak pada malam hari ini saya membuat tiga caratan kecil untuk pertemuan kita ini yang pertama tadi saya mendengar dari Pak Truman bahwa bangsa kita dahulunya adalah bangsa yang besar yang ditandai bukan hanya ada inovasi tapi juga banyak invensi ini saya rasa sangat mengisarkan hati yang kedua dari Pak Udaya kita belajar bahwa sebetulnya semua komponen bangsa itu ikut berperan serta di dalam pembangunan nation building secara sejak awal sebetulnya ini yang kedua berarti sudah benar lalu yang ketiga pertanyaannya apa yang terjadi dengan kita sekarang ini dari bangsa yang besar dan dibangun secara pendekatan multikulturalisme pluralisme tetapi kenyataannya sekedar catatan kecil income per kapita bangsa Indonesia saat sekarang ini adalah 4.200 USD berkepala kalau kita lihat ke Malaysia itu sekitar 8.000 Saudi Arabia 20.000 Korea Selatan sudah mendekati 32.000 Singapura 65.000 saya ingin pertemuan malam ini kita gunakan sebagai suatu kapital suatu modal awal di dalam aspek manajemen bela negara karena bukan hanya berbicara mengenai pendekatan kedaulatan dan ketertiban militer dan polisi tapi kita harus bawa kepada ketahanan tangan ketahanan energi kesehatan pendidikan budaya tadi benar sekali ini malam kita banyak berbicara mengenai budaya dan pendidikan saya rasa ini mesti kita gulirkan sebagai suatu awal nanti kita menjadi bangsa yang besar melalui pendekatan manajemen bela negara yang aspeknya bukan hanya pada masalah pendekatan militer saja bukan hanya kedaulatan dan masalah ketertiban saja itu saja caratan dari saya dan saya mengucapkan terima kasih makasih Pak Abe atas atas masukan-masukannya ya masukkan dari Pak Abe jalan dengan dari chatroom Pak ini misalnya ada usulan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon hal ini dengan melakukan revisi terhadap sejarah sehingga sejarah tidak lagi menjadi versi yang tunggal tapi direvisi dengan berbagai temuan-temuan yang antara lain yang tadi kita bicarakan mungkin nanti Pak Yunus juga bisa menanggapi tentang hal ini silahkan Pak Udaya juga mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abe oke Pak Abe terima kasih sekali jadi kalau menurut saya Pak Abe itulah pentingnya integrasi kata integrasi ini adalah sebuah kata yang sifatnya aktif bukan pasif jadi integrasi disini adalah pikiran jadi kalau kita berintegrasi pada sebuah hakikat kebangsaan kita tidak berpikir tentang personal lagi tapi apa kita mengikatkan diri artinya kalau yang menjadi pedagang menjadi bisnismen berlakulah yang terbaik untuk bangsa kita bayarlah pajak pelakukannya yang terbaik anggap semua karyawan menjadi partner kita lalu orang-orang yang berkecimpung di dunia profesional kita bangga saya sering membawa anak-anak kita juga ke luar negeri kalau tampil itu kebanggaan menjadi orang Indonesia harus dimiliki setiap orang jadi dan hapuskan kalau menurut saya adalah banyak kita waktu kita dibuang hanya karena untuk diadu domba sana-sini kita kaya sekali jadi yang saya katakan tadi adalah integrasi pikiran saya selamanya mengatakan itulah kenapa yang kita khawatirkan dengan negara kita yang begitu besar adalah disintegrasi bukan disintegrasi integrasi ini adalah pikiran sikap perbuatan dan loyalitas total out jadi itu sebetulnya kita sudah punya yang penting coba bayangkan kalau kita merasa Indonesia adalah rumah kita mau gak kita menghancukkan rumah kita mau gak kita merobek ini sikap ini yang harus kita tanamkan kepada semua anak bangsa hanya orang-orang yang merasa sense of ownership saya katakan saya garis bawahi sense of ownership bukan sense of belonging belonging adalah pasif we belong to the country sense of ownership kita punya negara ini kita punya tanggung jawab yang sama jadi saya katakan kembali adalah rasa memiliki yang sama ini mungkin itu dari saya terima kasih ya oke ini Pak Herianto ya oke terima kasih Ibu Bapak sekalian saya kira banyak sekali ini dari chat room nanti kita tanggapi lebih banyak usulan-usulan ya Pak Yunus mungkin untuk yang terakhir tentang usulan untuk revisi sejarah Pak Yunus masih bersama kita sudah tidak ya oke baik Ibu Bapak harus kita sudah mungkin ada satu ini pertanyaan dari dari Pak Herianto ini anak muda ini coba untuk milenial yang mana ya Pak Pak Herianto itu makasih selamat malam makasih Pak Udaya ya sangat singkat sudah saya tulis sih sebetulnya dan ada satu pertanyaan yang mendukung juga dari kalau tidak salah Firman Syah apakah betul informasi atau gosip bahwa Indonesia Raya itu ada yang saya tahu ciplakan kalau yang ditulis Firman Syah itu bahkan dibilang ada lagi versi lagu Belanda yang lebih asli katanya judulnya Pindah-Pindah Leka-Leka yang saya pernah dengar entah Finlandia atau mana gitu dan kalau tidak salah itu Roy Suryo Menteri Pendidikan Menteri Olahraga dan Pemuda dan Olahraga yang pernah bilang kalau tidak salah apakah itu betul tolong diklarifikasi Pak Udaya atau siapapun yang otoritatif untuk menjawab itu itu saja sih terima kasih oke Pak Udaya mau menanggapi yang disampaikan saya boleh cepat saja ya terima kasih Pak Herianto saya pernah mendengar lagu Pindah-Pindah itu tapi jauh sekali dan tidak ada menurut saya tidak ada hubungannya berbeda dengan lagu Maaf Bukan Kita Lalu Menyinggung Tetangga Kita lagu Terang Bulan yang sangat mirip dengan lagu kebangsaan Malaysia tapi lagu Pindah-Pindah ini saya sudah mendengarkan tidak sama sekali jadi tentang mana lebihnya tapi ada satu yang menurut saya setiap siapapun jadi seniman pasti akan terinspirasi dari lagu-lagu lain jadi kalau Anda pengarang lagu pasti kalau Anda karena begini Anda tidak akan bisa menjadi seorang pengarang lagu kalau Anda tidak ekspos dengan lagu-lagu jadi kalau ada pengaruh-pengaruh saya yakin itu ada dan tentang otentisitas saya tidak bisa jawab lebih lanjut terima kasih Pak Teruman mungkin oke silahkan Pak Teruman mungkin ada sudah cukup jelas apa yang disampaikan Pak Udaya sudah oke baik terima kasih banyak kepada Pak Teruman dan kepada Pak Udaya serta Ibu Bapak yang lain malam ini sebelum penutupan mungkin kita mengheningkan sejenak kalau bahasa ini ya atau kita sejenak apa ya hening gitu ya untuk para pemuda yang telah tadi ya apa namanya ya yang telah memberikan sumbangsih kontribusi terhadap kita berbangsa sampai saat ini ya dengan resiko yang dihadapi ketika itu mungkin kita 10 detik dan juga berterima kasih atas apa yang mereka lakukan termasuk kepada keluarga Ibu Yanti kakek Ibu Yanti yang telah memberikan apa namanya ya apa yang mereka memiliki ya untuk apa namanya saya sampai nggak bisa berkata-kata untuk mendorong apa yang menjadi cita-cita kita dalam apa namanya dalam keindonesiaan kita saya berikan waktu 10 menit kepada audiens untuk sejenah ning untuk berterima kasih kepada para pemuda kita terima kasih ibu bapak dan semua audiens para pembicara dan juga dari kementerian pendidikan ibu Yanti dan keluarga mohon disampaikan dan juga kepada semuanya yang telah memberikan sumbang sih pemikirannya dan spiritnya kepada kita malam ini mari kita sebelum menutup kita petik merdeka untuk menghadirkan semangat kemerdekaan pada darah terima kasih Pak Asfi dan kepada pemuda kita merdeka 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 semoga bermanfaat merdeka bertemu lagi pada topik-topik selanjutnya di bulan Oktober ini kita masih akan pada topik tentang kepemudaan nanti bulan November karena ada hari kita akan lihat tapi sebelumnya juga ada usulan dari ibu Lisa tentang pentingnya mendokumentasikan terima kasih Pak mendokumentasikan rapat-rapat panitia dan mohon ibu bapak juga mengisi form yang telah diberikan oleh panitia untuk menjadi data buat kami mungkin ada lagi dari panitia menyampaikan ada yang mau disampaikan dari panitia sebelum ditutup saya rasa terima kasih kami panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada pembicara kepada para penanggap kepada keluarga para partisipan semua juga moderator kita malam ini host kita malam ini semuanya kita mengenang bersama-sama dan kita menggunakan ini semua sebagai modal kebersamaan di masa yang akan datang sekarang ini dan masa yang akan datang jadi kami berterima kasih sekali tetap bersama kami setiap Senin untuk mendiskusikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Tionghoa selama ini apa yang bisa kita pelajari bersama apa yang bisa kita refleksikan bersama ya begitu dari kami kami mengakhiri pertemuan malam ini terima kasih banyak kami akan rapat sehingga Bapak Ibu yang pembicara dan juga mungkin tadi dari Dirjen Kebudayaan dari keluarga apabila ingin bergabung untuk evaluasi dan juga untuk membicarakan beberapa masukan tadi silahkan untuk tetap stay tetapi bagi para partisipan bisa leave dari ruang meeting ini terima kasih banyak sampai jumpa Senin depan mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih merdeka terima ya